Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, samplor asun Halo anak-anak kelas namanya hebat, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bahasa Indonesia Nah anak-anak, sebelumnya kita kenalan dulu ya Perkenalkan nama ibu Tiara Lutfi, ibu merupakan mahasiswa P3K dari UPI Kampus Purwakarta Yang akan menemani kalian belajar bahasa Indonesia Tema 7, Kepemimpinan, Subtema 1, Pemimpin di Sekitarku Nah anak-anak, sebelum belajar, alangkali lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing Yuk kita berdoa dulu, berdoa dimulai Berdoa dicukupkan Anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini yaitu Melalui kegiatan mandiri, siswa dapat menyusun konsep urutan isi pidato Kemudian, siswa mampu merancang teks pidato persuasif dengan kriteria tertentu setelah membaca contoh teks pidato dengan tepat Yang terakhir yaitu, siswa mampu membacakan rancangan teks pidato di depan teman setelah membuat rancangannya dengan percaya diri Oke deh anak-anak, tanpa lama-lama lagi, yuk kita belajar bahasa Indonesia Anak-anak, coba deh perhatikan Itu foto Pak Presiden sedang apa ya? Ada yang tahu nggak? Wah, iya betul Itu foto Pak Presiden sedang membacakan pidato Coba, ada yang udah tahu belum? Apa sih pidato itu? Wah, keren Betul ya Pidato yaitu kegiatan berbicara di depan banyak orang atau berorasi Agar dapat menyatakan pendapatnya atau memberikan suatu gambaran pada suatu hal Nah, anak-anak perlu diketahui ya Yang membacakan pidato disebut orator Sedangkan yang mendengarkan pidato yaitu audiens Nah, kira-kira ada nggak sih tujuan pidato? Ada dong Apa aja tuh bu, tujuan pidato? Tujuan pidato yang pertama yaitu informatif Informatif yaitu pidato yang disampaikan bertujuan untuk memberikan informasi atau pemahaman kepada audiens Kemudian ada sambutan Pidato yang disampaikan bertujuan untuk menyambut atau menyampa para tamu yang hadir dalam sebuah kegiatan Selanjutnya yaitu pidato dengan tujuan rekreatif Pidato yang disampaikan bertujuan untuk membuat orang lain senang dengan pidato yang disampaikan karena bersifat menghibur Dan yang terakhir yaitu persuasif Pidato ini disampaikan untuk memberikan pengaruh kepada orang lain Karena setelah mengetahui tujuan dari pidato Kalian juga harus tahu nih Apa saja ya urutan dari pidato Nah, urutan dari isi pidato Yang pertama yaitu ada salam pembuka Kemudian ada pendahuluan Yang ketiga itu ada isi pidato Yang keempat itu ada penutup pidato Dan yang kelima ada salam penutup Karena setelah kalian mengetahui urutan isi pidato Ibu akan bacakan setiap urutan isi pidatonya ya Tolong disimak Oke, yang pertama yaitu ada contoh salam pembuka Contohnya sebagai berikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semua Yang saya hormati Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Karena telah melimpahkan rahmat dan karunyanya Sehingga kita dapat hadir dan berkumpul disini Tak lupa, salawat seruta salam Kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Salallahu alaihi wasalam dan para sahabatnya Selanjutnya, ibu akan bacakan contoh dari pendahuluan Pada kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan pidato tentang manfaat teknologi Seperti yang kita tahu Sudah banyak teknologi-teknologi canggih Yang diciptakan untuk mempermudah cara hidup kita Di zaman modern ini Selanjutnya, ibu akan bacakan contoh ICP data ya Dengan adanya kecengkian teknologi Kita dapat mempersikat waktu Dan mempercepat penyelesaian kerja Namun, tetap ada yang menerima Dan meresponnya secara negatif Dengan berbagai alasan Para hadirin sekalian Sebenarnya, banyak manfaat Yang telah dan akan kita dapatkan Dengan penggunaan teknologi Sebagai contoh, kita dapat belajar apapun Dari mana saja melalui internet Kemudian, contoh penutup pidato Baik dan buruknya teknologi itu Tergantung dari orang yang memanfaatkannya Saya harap Kita dapat memanfaatkan teknologi Sesuai dengan tujuan teknologi itu dibuat Supaya tidak terjadi penyalahgunaan Yang dapat merugikan kita Maupun orang lain Kemudian, ada contoh salam penutup Demikian pidato ini saya sampaikan Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua Mohon maaf apabila saya ada salah kata Wabila hitufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, anak-anak Ibu tadi sudah baca ini Contoh dan urutan isi pidatonya ya Coba selanjutnya Kita akan belajar tentang Metode pidato Apa saja ya metode dari pidato ini Yang pertama ada Metode impromptu Metode ini itu Metode yang dilakukan secara langsung Atau spontanitas Tanpa adanya persiapan terlebih dahulu Kemudian, ada metode memoriter Yaitu Metode berpidato dengan cara Menghapalkan naskah teks pidato Terlebih dahulu Sebelum menyampaikannya di depan umum Selanjutnya, ada metode naskah Nah, metode naskah ini apa sih bu? Metode naskah yaitu Metode berpidato dengan cara membawa naskah pidato Yang telah disiapkan Lalu, membacakannya di depan saat berpidato Dan yang terakhir ada Metode ekstemporan Metode ini yaitu Metode dengan membuat dan membawa catatan kecil Yang berisi poin penting saja Anak-anak, setelah kalian mengetahui metode pidato Kalian juga harus tahu nih Apa saja ya ciri-ciri pidato yang baik? Ciri-ciri pidato yang baik yaitu Pidato harus memiliki tujuan yang jelas Jangan sampai pidato yang kalian bacakan Tidak berisi tujuan ya Kemudian, semua pidato harus mengandung Atau membuat kebenaran Jangan sampai pidato yang kalian bacakan itu Mengandung hoax Yang ketiga yaitu Penyampaian pidato harus jelas dan semenarik mungkin Usahakan artikulasi yang kalian bacakan saat berpidato itu dengan jelas ya Kemudian, ada yang terakhir keempat itu Pidato harus bersifat efektif dan dapat diselingi dengan humor Yang kelima, penyampaian pidato harus menggunakan artikulasi, intonasi, dan volume yang lantang dan jelas Anak-anak, tadi kita belajar apa aja ya? Coba sebutkan Ya, kita belajar pengertian pidato Kemudian, kita belajar Betul, kita belajar tujuan pidato ya Ya, kemudian Ya, betul Kita belajar tentang urutan isi pidato Kemudian Ya, betul Kita belajar tentang metodenya Pintar Yang terakhir, coba Ya, kita belajar tentang ciri-ciri pidato yang baik Oke, anak-anak Supaya kalian makin jago lagi Yuk, mari kita berlatih Coba, anak-anak Orang yang berpidato disebut? Ya, betul Orang yang berpidato disebut dengan orator Pintar Kemudian, anak-anak Apa ya? Tujuan dari pidato? Oke, betul Pintar Tujuan pidato yaitu Menyatakan pendapat ya Atau memberikan suatu gambaran pada suatu hal Pintar Coba, anak-anak Sebutkan urutan isi teks pidato Coba, tadi udah kita belajar Ada apa aja? Ya, pintar Ada salam pembuka Pendahuluan Isi pidato Penutup pidato Dan salam penutup Wah, keren ya Kelas 6 pada Pintar-Pintar Alhamdulillah Pematerian kali ini Sudah selesai Ibu cukupkan Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf Mohon maaf Bila ada kekurangan dan kesalahan Dalam perkataan Wabillahi Taufik Wabillahi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa 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 Sampai jumpa